Nier sudah terkonfirmasi akan tiba di PUBG. Dalam kolaborasi ini, Square Enix menghadirkan karakter ikonik dari Nier Automata, 2B, N9S, serta Nier Rapid Line Remastered, Kane, dan Nier itu sendiri. Bandar terbagi berdasarkan jenis kelamin, di mana kombinasi karakter wanita, 2B, dan Kane dipatok lebih mahal. Untuk bisa mendapatkan semua karakter ini, Anda harus menghabiskan sekitar 5.450 G-Coins atau hampir sekitar 50 USD. Yang menarik, alih-alih terbuka seperti kostum originalnya, ada penyesuaian untuk karakter 2B yang kini beraksi menggunakan legging hitam megam. Tentu saja Anda juga bisa menikmati ragam emotikan aneh PUBG untuk dikombinasikan dengannya. Gimana nih para player PUBG tertarik untuk membeli bundle ini? Aurora dari Child of the Light akan tiba sebagai karakter baru di game Bloodstained Ritual of the Night sekaligus karakter terakhir untuknya. Aurora akan hadir sebagai karakter cuma-cuma dan akan langsung dipersenjatai Sword of Mathilde serta ditemani oleh Igniculus. Igniculus sendiri akan punya beragam fungsi dari memperlambat musuh, memulihkan HP Aurora, serta menggunakan skill Light Ray yang akan melukai musuh yang berdiri di arahnya. Kerennya lagi, seperti di game originalnya, Aurora juga akan tumbuh semakin besar dan menua setelah ia berhasil menundukkan bos-bos tertentu. Aurora akan tersedia mulai dari hari ini di Bloodstained Ritual of the Night platform manapun, baik di Playstation, Xbox, maupun PC. Sementara Nintendo Switch, ia akan sedikit tertunda tanpa tanggal pasti. Bagaimana dengan Anda? Tertarik menjajal Aurora di Bloodstained? Sempat dikira kemampu menyayangi Ninja Gaiden dari tim Ninja, Ninja Blade botan From Software gagal. Soalnya membuktikan bahwa di masa lalu, From Software bisa juga melahirkan sebuah game action generic dengan kualitas di bawah rata-rata. Kita berbicara dalam game posisi QTE yang lebih dominan daripada aksi bertarungnya. Untuk Anda yang penasaran, game ini tiba-tiba tidak lagi tersedia di Steam. Publisher ND Games and Bit Composer Games memutuskan untuk menariknya dari peredaran, tanpa penjelasan resmi yang diberikan. Beberapa mencurigai soal tidak aktifnya kedua publisher ini untuk waktu yang sangat lama sebagai alasan. Sementara yang lain curiga bahwa maraknya proses refund oleh gamer-gamer yang penasaran dengan produk tua From Software menjadi pemicu, mengingat kualitas port game ini yang memang buruk. Sword Art Online Variant Showdown akhirnya memamerkan gameplay perdananya via sesi live streaming belum lama ini. Game mobile ini sendiri akan mengusung general action RPG, di mana kita akan secara aktif menekan layar sentuh untuk menyerang dengan kombinasi karakter yang ada. Setiap karakter juga punya kelas berbeda, attackers, defenders, dan supporters, yang akan senantiasa mendorong Anda untuk secara aktif menganggota ganti karakter yang ada. Menariknya lagi, game ini juga kabarnya akan datang dengan mode PvP Battle Royale walaupun masih dalam proses pengembangan. Sword Art Online Variant Showdown akan tersedia untuk Android dan iOS secara global di tahun 2022 ini juga, walaupun masih tanpa tangan rilis. Bagaimana menurut Anda? Terlihat menarik? Produser Tales of Arise, Shizuke Tomizawa, menegaskan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk meracik seri sequel langsung untuk Tales of Arise. Alasannya, tim mereka bahwa cerita yang disajikan sudah selesai dan utuh lengkap dengan update taste yang baik. Situasi ini membutuhkan untuk menambahkan konten cerita tidak lagi diperlukan. Tomizawa lebih tertarik untuk merilis seri lain mengikuti sukses Arise ini atas nama untuk memperbesar jumlah fans JRPG di seluruh dunia. Ini juga akan melahirkan fans baru yang akan tertarik untuk mencicipi seri-seri lawas Tales. Kalian sendiri ingat sequel Tales of Arise atau sebuah seri Tales yang benar-benar baru? Brigandine The Legend of Runersia akhirnya akan masuk PC di Mei 2022 nanti. Game ini akan didistribusikan via Steam dengan masa diskon 15% di minggu pertamanya. Informasi soal kebutuhan spesifikasi yang perlu Anda persiapkan juga akhirnya meluncur. Pengumuman ini datang dengan konfirmasi dari sampel publisher HappyNet bahwa game ini sudah berhasil menyentuh angka 130 ribu kopi dari rilis PS4 dan Switch sejauh ini. Tentu saja versi PC akan mendapatkan konten yang serupa seperti kedua konsol tersebut. Ada pun spesifikasi yang disarankan oleh mereka adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton!